Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin puding coklat flas susu Rasanya enak, terasa banget coklatnya, creamy dan lumer di mulut Mau tau cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan anda klik tombol subscribe Tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian Bismillah Pertama-tama kita siapkan panci atau saucepan Lalu kita masukkan 140 gram gula pasir Masukkan 1 bungkus agar rasa coklat Masukkan 15 gram coklat bubuk Lalu kita aduk sampai tercampur dengan merata ya bahan-bahan tadi Kemudian kita masukkan 800 ml susu coklat ya atau susu cair UHT rasa coklat Kemudian kita aduk Aduk sampai agak larut dan tercampur rata Selanjutnya ini akan kita masak atau kita panaskan Tempatkan di atas kompor Lalu kita nyalakan api kompornya Gunakan api sedang cenderung besar ya Lalu kita aduk Aduk terus supaya tidak menggumpal Kemudian kita masukkan 50 gram coklat DCC atau coklat dark yang sudah diiris seperti ini Lalu kita aduk Aduk sampai tercampur rata dan larut ya Tunggu sampai mendidih Kita aduk terus sampai benar-benar mendidih ya Setelah sudah mendidih seperti ini Kita matikan api kompornya Lalu kita aduk lagi Supaya membuang uap yang berlebih ya Kita aduk Selanjutnya kita angkat Lalu kita masukkan ke dalam gelas ukur ya Supaya mudah saat menuangkan ke cupnya Kita siapkan cup dengan motif seperti ini ya Lalu kita tuang Agar coklatnya ini Sampai 3 per 4 bagian ya Jangan sampai penuh Soalnya nanti bagian atasnya akan kita tuang dengan flak susu Kita siapkan 10 cup ya Nah untuk menuangnya jangan sampai penuh Nah seperti ini Lalu ini akan kita diamkan sampai set atau hingga dingin Tahap berikutnya akan kita buat flak susunya Pertama kita masukkan 50 gram gula pasir Lalu masukkan 1 sendok makan tepung maizena Lalu masukkan 300 ml susu OHT atau susu cair ya Lalu kita masukkan 1 saset SKM Susu kental manis atau setara dengan 40 gram ya Susu SKM Lalu kita nyalakan api kompornya Gunakan api sedang Lalu kita aduk Aduk terus Sampai mengental dan mendidih Nah seperti ini Aduk terus supaya tidak berkerak dan menggumpal ya Setelah sudah mengental dan mendidih Kita matikan api kompornya Lalu sebentar kita aduk lagi Supaya mengeluarkan uap berlebih Kemudian kita angkat Lalu kita masukkan ke dalam gelas ukur ya Supaya mudah untuk menuangnya Setelah agar coklatnya sudah set atau dingin Kita masukkan flaknya ya Kita tuang Di bagian permukaan atasnya Kita tuang dengan flak susunya Nah Lakukan sampai selesai Sampai 10 cup Kita masukkan Lalu ini akan kita diamkan hingga agak dingin ya Sebelum kita beri toppingnya Untuk toppingnya saya gunakan Coklat block atau coklat dark Yang sudah diiris-iris tipis seperti ini Untuk toppingnya bebas ya Boleh dengan misis atau dengan buah cherry Lebih cantik Sesuai selera aja untuk toppingnya Dan untuk lebih nikmatnya ini Bisa dimasukkan ke dalam kulkas dulu ya Supaya dinikmati pada saat dingin Untuk puding coklatnya ini Terasa banget coklatnya ya Perpaduan dengan manis flaknya ini Benar-benar enak pemirsa Terima kasih pemirsa atas perhatiannya Sampai jumpa di video saya berikutnya